Pemirsa kasus asisten terubah tangga yang nekat aniaya majikan yang sudah lanjut usia terbilang kompleks. Jika pihak pelaku menyebut sang majikan kerap kali melontarkan kata kasar, pihak korban justru menyebut pelaku sudah berulang kali berupaya melakukan kekerasan. Lalu bagaimana fakta kasus penganiayaan ini sebenarnya? Berikut penelusuran tim Gerbak on Location. Udah berkali-kali dibilangin tapi tidak mau dengar. Aduh, saya bilang gitu. Saya jangan hanya menggurutuh sendiri, bukannya di hadapan dia, dianya ada di atas. Ya akhirnya pelaku mungkin dengan temperamen akhirnya melakukan suatu perbuatan yang menghiburkan luka daripada si... Beneran, ya dimakan saya satu gigi dulu, jadi saya akan ganti, saya terlalu banyak, saya akan ganti, Kak. Saya benar, saya akan ganti. Saya benar, saya akan ganti. Asisnya rumah tangga tersebut berinisial NN, mereka tidak terima. Marah-marah ke saya, dia pedang nasa si... Kenapa ini air dibuang-buang segini? Ya, dengan bicara biar naik kasar, naik tangan, naik kaki. Tapi selama saya di sana, saya tidak pernah makan tiga kali. Sakit hati saya itu bukan baru kali ini, dari pertama saya masuk. Setelah ada pengakuan daripada si tersangka sepelaku sendiri, setelah kita lalu interogasi, kenapa? Lalu mulai perbuatan, motifnya adalah karena sakit hati. Pernah nggak sih ngomong ataupun diskusi terlebih dahulu? Mungkin pernah bicara dengan majikannya ataupun si nenek ini untuk kayak, Bu, saya tidak bisa diperlakukan seperti ini. Pernah ada omongan seperti itu? Pernah, sayang. Udah sering kali saya bicara begitu, tapi mereka ya teteplah seperti begitu. Aku juga selesai. Terus kan, pas terakhir kemarin kejadian, ceritanya mereka pergi makan, keluar. Kita mau makan, nggak ada apa-apa. Ya udah, kita goreng telur. Tapi goreng telur itu bukan saya sendiri yang makan, Kak. Bukan. Kita bertiga sama anaknya. Nah, pas paginya, si nenek itu nanya ke teman saya, kok telurnya hilang? Kan kata non, katanya kalau mau makan makan aja, nggak usah bilang-bilang gitu kan. Udah anggap aja keluarga sendiri gitu. Ya kita juga, tapi terus lebih-lebih wajar ya, Kak ya. Bagaimana saya dari pagi belum makan pas waktu itu. Ya udah, saya goreng telur sama teman. Akhirnya kita dibagi ya, ya udah kita makan sama anaknya bertiga. Begitu, nanya kok telurnya hilang? Terus teman saya bilang, ya memang itu dimakan sama kita bertiga. Terus dia bilang, udah serus. Dia bilang gitu kan. Menyinggung perasaan daripada si pelaku itu sendiri, yang akhirnya pelaku mungkin dengan temperamen akhirnya melakukan suatu perbuatan yang mengibatkan luka daripada si majikan tersebut, yaitu si YI. Dari atas saya turun, saya bilang aja jujur. Itu telur bukan saya sendiri yang makan, kita bertiga gitu kan. Nah, dari situ dia, aku nyata-nyatain yang kasar lah, yang pikir sakit hati gimana. Saya janji saya, gara-gara saya makan telur dini yang saya akan ganti itu telur. Meskipun saya berada di sini, saya akan ganti. Beneran. Yang makan saya satu gini, dua gini, saya akan ganti. Seberapa banyak, saya akan ganti, Kak. Saya bener, saya akan rapi. Saya akan rapi. Jadi gara-gara makan telur, kita jadi segini. Baik, Mbak Enen, terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya saya cuma di sini mau bilang, harap bersabar. Tentunya pihak dari kepolisian akan mencarikan jalan keluar, jalan tenang yang terbaik. Baik untuk Mbak Enen, maupun untuk majikan. Ya, makasih banyak, Kak. Ya, Mbak Mirsa, tentunya dari kasus ini, kita belajar bagaimana caranya harus mengontrol diri, mengontrol emosi, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena, ini bukan kali pertamanya sakit hati menjadi alasan seseorang melakukan tindak kekerasan, bahkan ada juga yang melakukan tinggal kekepuluhan. Perbedaan pendapat antara asisten rumah tangga dan majikan sudah biasa terjadi. Namun, apa jadinya jika seorang asisten rumah tangga nekat menyerang majikannya sendiri yang sudah lanjut usia? Lantas, bagaimana kronologi kejadian ini dan apa yang menjadi penyebab penganiayaan tersebut selengkapnya dalam Grebek On Location? Pemirsa, saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara dan saya akan langsung menanyakan kepada pemilik rumah yang sekaligus merupakan korban dari tindak kekerasan yang terjadi beberapa hari laku. Permisi, aman. Silahkan, mas. Oh, maja. Kita mau tanya-tanya sedikit, ngobrol-ngobrol nih soal kejadian yang kemarin boleh? Oh, boleh. Sekalian, saya juga mau mengklarifikasi tentang omongannya itu membantu semuanya tidak ada yang benar. Gimana tuh kejadiannya kemarin Amal? Sampai katanya Amal dicakar, sampai bisa dianiaya gitu gimana tol? Ya, hanya ini soal-soal sepailasi. Cuman hanya dianya tuh yang gak punya kayaknya apa ya, gak punya peri kemanusiaan gitu. Gak boleh saya ngomong, gak boleh saya tanya. Iya, dianya langsung ngamuk aja. Langsung ngamuk, main tangan, main kaki, main pukul. Iya. Cuman halnya gara-gara ini, dia taruh air di panci, dipenuhin, dipenuhin sampai luber-luber. Kan saya udah berkali-kali, berulang-kali bilang, kalau rendem panci nasi gak usah sampai dipenuhin air. Kenapa kita harus buang-buang air? Sudah berkali-kali dibilangin, tapi tidak mau dengar. Aduh, *** saya bilang gitu. Saya rengem, biar tidak agak kurus-kurus. Di saat saya yang gici, marah-marah ke saya, dia bilang, kenapa ini air dikuang-kuang segini? Kayak rasanya sangat hanya menggutuh sendiri. Bukannya di hadapan dia, dia-nya ada di atas. Oh, tapi berarti, Amang gak bilang kata-kata makian tersebut ke dia, ya? Oh, enggak, bukan. Iya, iya. Saya hanya ngomong sendiri kok, di dapur. Dia-nya, sedangkan dia ada di lantai tiga. Saya di lantai satu. Iya. Makanan tidak pernah gak dikasih makan. Makanan bebas. Kita makan apa aja deh, pemakan asal yang halal. Kita mau makan gak ada apa-apa. Saya bilang aja jujur. Saya udah ngemi ngeliat dia kamu kayak gitu. Iya, tanpa kendali. Jangan lupa Hersung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pesatan. Sampai jumpa.